Manchester United Manchester United Number one in England Hey yo what's up brey Selamat datang di channel alur cerita film Rancakbana Bang Ceplog kali ini akan membawa alur cerita film tentang sejarah klub sepak bola Manchester United Tanpa basa-basi, yuk langsung kita masuk ke dalam alur cerita film Manchester United, For the Glory Manchester United bisa dibilang salah satu klub terbesar dan terbaik di dunia sepak bola yang pernah kita lihat Dengan sejarah yang begitu kaya United telah mengubah cara sepak bola Inggris Dengan 20 gelar liga, 12 piala FA, 5 piala liga dan 21 community Shield FA Manchester United telah melakukan hal yang tak terpikirkan Dan memegang rekor gelar liga terbanyak dalam olahraga Inggris Inilah kisah Manchester United secara mendalam dan kondisi terbaik Dan bagaimana Manchester United menjadi tim paling ikonik dalam dunia sepak bola Ini adalah Manchester United For the Glory Pada tahun 1878, Manchester adalah kota industri yang berkembang pesat di jantung Inggris Tempat kelahiran manufaktur kereta api Yang tidak hanya mempekerjakan ribuan pekerja Tapi membantu memberi kekuatan kepada mereka Dan juga memungkinkan mereka untuk menjadi kekuatan ekonomi dalam Inggris Di rel kereta api itu, dimana Manchester United pertama kali dibentuk Awalnya bernama Newton Heat karena lokasi pabrik mereka Pertandingan pertama mereka melawan rekayasa dan pekerja dalam apa yang digolongkan sebagai derby Manchester pertama Pada awal Newton Heat tidak bermain dalam merek dagang kit berwarna merah Sebaliknya, mereka menggunakan kemeja bergaris hijau dan kuning Dengan dasi rendah hitam seperti yang digambarkan di sini Inilah salah satu foto tim pertama Newton Heat Newton Heat akhirnya mengubah nama mereka ke Manchester United pada tahun 1902 Setelah bergabung dengan Football Aliens pada tahun 1888 Dan pindah ke stadion baru mereka, Old Trafford pada tahun 1910 United kemudian memenangkan Liga One untuk pertama kalinya pada tahun 1908 Dan kembali memenangkannya pada tahun 1911 di bawah manajemen Ernest Magnal Pada akhir perang dunia pertama, industri sepak bola adalah yang terbesar yang pernah ada Ribuan penggemar menghadiri pertandingan setiap minggunya Dengan tim seperti Manchester City dan Newcastle Dengan menjual kursi di Stadium Wembley untuk final piala FA Manchester United sayangnya gagal mencapai kesuksesan apapun setelah perang dunia pertama Dan diberi label sebagai tim yoyo Karena naik turunnya konstan di seluruh Liga Sepak Bola Pada tahun 1939, Inggris berperang dengan Jerman sekali lagi Sepak Bola tetap digelar sebagai pemacu semangat Tetapi karena upaya perang sedang berlangsung Tim di seluruh Inggris tidak bersaing dengan standar tinggi yang sama seperti sebelumnya Pada tahun 1941, pembom Jerman menghancurkan Old Trafford Karena mereka bertujuan untuk mengambil pabrik di dalam kota Karena hal itu, sepak bola berhenti di Old Trafford Selama 8 tahun ke depan, fokus pun berubah Yang dulu untuk upaya perang dan sekarang menjadi membangun kembali kota Setelah Perang Dunia II berakhir, Manchester United ditunjuk dengan manajer baru Manajer ini adalah pemain sebelumnya yang telah mencapai banyak kesuksesan Selama karirnya bermain untuk Liverpool Tim nasional Skotlandia dan rival United serta Manchester City Akan tetapi, manajer ini akan terus berlanjut menjadi yang terbaik yang pernah dimiliki United Manajer itu ialah Matt Busby Matt Busby membuat perubahan yang sangat begitu besar Sejarah membuktikannya Matt Busby kemudian mendatangkan pemain muda terbaik Dan dia ingin pemain muda ini bermain sepak bola dengan cara yang benar Memasuki tahun 1950-an, Matt Busby memperkenalkan susunan tim baru diisi dengan pemain muda baru Tim ini akan sukses besar sekali lagi Dan tim diberi label sebagai The Busby Babes Saat itulah Busby mengembangkan reputasi di seluruh dunia Karena seorang yang bukan penggemar Manchester United Dan belum tentu penggemar bola Bangga dengan kenyataan bahwa Busby berada dalam permainan tim tersebut Dan semua orang di luar sana menikmati apa yang dibawa oleh Matt Busby Manchester United menjadi milik Inggris Yang menjadi wakil pertama di Piala Eropa Busby sangat senang dengan ini Meski diterpa kontroversial oleh FA Busby mengabaikan kritik dan bertekad untuk membawa pulang Piala Eropa Dan menjadikan mereka juara Eropa United kalah dari Real Madrid di semifinal pada Piala Eropa 1957 Yang mana itu menghancurkan skuad United Tetapi setahun kemudian Semuanya tampak berjalan dalam mendukung United ketika datang untuk menangkan gelar Sementara di Yugoslavia United melanjutkan kemenangannya untuk mengalahkan Red Star Belgrade Dengan skor 54 Memungkinkan mereka untuk mencapai semifinal untuk tahun kedua berturut-turut Harapan gelar mereka tampak menjanjikan Namun dalam perjalanan dari Yugoslavia Saat mengisi bahan bakar di Munich Skuad United menghadapi tragedi yang menghancurkan dunia sepak bola Inggris Itu adalah momen yang mengerikan bagi klub dan para pemain Seluruh sepak bola di seluruh Inggris terkejut dengan berita itu Dan mengirimkan pemikiran mereka kepada semua kerabat orang-orang yang telah meninggal dalam bencana Matt Busby menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk pemulihan di rumah sakit Dokter awalnya mengatakan peluangnya untuk bertahan hidup tidak lebih dari 50% Tapi seluruh Inggris berada di belakang pemulihannya Dan setelah dua bulan Busby kembali ke rumah Pada tahun 2006 Sir Bobby Chilton yang selamat dari bencana Berbicara tentang pengalamannya Tentang kecelakaan tersebut Dalam sebuah wawancara yang sangat pribadi dan langka Awal tahun 60-an sulit bagi United Karena mereka tampaknya tidak mendapatkan kesuksesan apapun Meski mendatangkan beberapa nama besar seperti Dennis Lowe Nama Basti Babs juga diatuhkan karena tidak sesuai dengan zamannya Julukan pun diubah menjadi setan merah Saat nama itu terlihat Hal itu menakutkan ketika akan melawan tim lain Meski berada di urutan 19 pada musim 1962-1963 United berhasil bangkit untuk mengalahkan Leicester City dengan skor 3-1 Untuk memenangkan piala FA pada tahun yang sama Musim berikutnya United mendatangkan pemain baru for Starting Eleven Pemain ini baru berusia 17 tahun ketika dia melakukan debut pertamanya Dan akan menjadi salah satu pemain bintang United Pemain ini adalah George Best dan bersama Bobby Charlton Serta Dennis Lowe menjadi salah satu kekuatan penjalan terbaik United yang pernah dilihat Segalanya menjadi lebih baik untuk United Saat mereka mengalahkan Benfica di final piala Eropa dengan skor 4-1 Membantu United menjadi tim Inggris pertama untuk memenangkan piala Eropa Setelah musim 1968-1969 Basmi memang pergi untuk pensiun Itu adalah akhir dari sebuah era untuk skor United Dan para penggemar memuji Basmi atas pekerjaan yang telah dilakukannya bersama United Yaitu meraih 5 trofi divisi 1 2 piala FA 5 FA Charity Dan 1 piala Eropa Membuat 13 piala karir yang luar biasa Namun setelah musim yang menyedihkan 1970-1971 McGuinness yang telah mengambil peran manajerial Berhenti karena penggemar dan dewan kurangnya kepercayaan kepada sistemnya Basmi kembali diakinkan untuk kembali dan kembali mengatur tim Sayangnya pada periode waktu ini hubungan United dengan pemain bintang mereka George Best menjadi sangat panas Dan sepertinya minat Best ada pada hal lain Jauh dari United Setelah beberapa penampilan yang lesu Dari Best pada awal tahun 1970-an Dan kurangnya rasa hormat yang nyata untuk sesi pelatihan Best akhirnya meninggalkan squad pada tahun 1974 Bersama dengan Bobby Charlton yang pergi setahun sebelumnya Setelah kembalinya Basmi yang singkat United melewati musim rollercoaster Menemukan diri mereka melalui manajer demi manajer Tommy Dockherty mengambil alih setelah Basmi Dan melihat United terdegradasi untuk pertama kalinya dalam 36 tahun Dave Sexton dengan cepat mengambil alih dari Dockherty Tapi sekali lagi gagal mencapai segala bentuk kesuksesan United akhirnya memilih Ron Atkinson Pada tahun 1981 Yang telah membuktikan dirinya dengan West Bromwich Albion beberapa musim terakhir Atkinson kembali menghidupi kembali tim United Mereka memainkan sepak bola yang atraktif lagi Dengan pemain baru mereka seperti Brian Robson Yang kemudian menjadikan Kapten United dengan masa jabatan terlama Menjadi legenda klub Di musim kedua Atkinson bersama klub United kemudian memenangkan piala FA Trophy pertama yang dimenangkan klub dalam 6 tahun Dia kemudian memenangkannya di musim berikutnya Memungkinkan Atkinson untuk memenangkan rasa hormat dari fans United Sayangnya ini berumur pendek sebagai Atkinson Mendapati dirinya dipecat pada tahun 1986 Setelah hampir membuat United terdegradasi Karena beberapa musim yang mengerikan Setelah pemecatan Atkinson United mencari untuk manajer berpengalaman Untuk membantu United kembali ke puncak Liga Tidak butuh waktu lama bagi mereka Untuk mengalihkan perhatian mereka Kepada manajer Skotlandia yang sangat sukses Alex Ferguson Ferguson datang sebagai pemenang di United Dengan memenangkan Aberdeen dengan piala sebanyak 4 kali Dan memenangkan piala winners Eropa Terlepas dari warisan Alex Ferguson dengan United Beberapa musim pertamanya tidak positif sedikitpun Ferguson menyatakan setelah dia hampir kehilangan pekerjaannya pada tahun 1989 Bahwa itu adalah hari tergelap dalam hidupnya Tetapi dengan dukungan Dewan memasuki tahun 1990-an Ferguson akan mengubah tim sepenuhnya Dan pada musim 1992-1993 Kemudian memenangkan gelar Liga Premier pertama Trophy Liga pertama dalam lebih dari 26 tahun United dengan luar biasa memenangkan Liga lagi Pertama kali mereka memenangkan gelar kedua berturut-turut sejak tahun 1997 Mereka juga memenangkan piala FA pada tahun yang sama Menjadikannya double pertama klub dalam sejarah klub Ferguson dicap sebagai legenda klub Hanya 5 tahun setelah dia dicap sebagai orang gagal Tetapi penggemar juga menghubungkan kemenangan ini Ke salah satu penandatanganan tawar-menawar terbaru mereka Dari pemenang Liga Leeds United Pemain itu akan dikenal oleh penggemar sebagai Raja Eric Cantona Akhirnya Cantona menandatangani dan United dapat harga murah Dan semua itu diperakarsai oleh manajer Leeds Orang yang pertama kali menelpon dan jadi momen penting saat itu Orang itu yalah Harold Wilkinson Sayangnya pada tahun 1995 Cantona mendapat masalah di Liga setelah dia menyerang pendukung Crystal Palace dan diusir selama pertandingan Meskipun mengalami kemunduran United kemudian memenangkan Liga sekali lagi Bahkan dengan pencetak gol terbanyak mereka keluar dari squad Pada pertengahan 90-an Banyak penggemar United memperhatikan Bahwa dengan musim yang luar biasa baru-baru ini Ferguson cocok dengan gaya Matt Busby Dengan mendatangkan beberapa pemain muda yang ikonik Para pemain muda ini Akan terus membentuk satu dari regu terkuat yang pernah ada di dunia sepak bola Ferguson saat itu memiliki Beckham Butt, Scholes, Giggs, Neville bersaudara Itu mungkin tidak akan pernah terjadi lagi Memiliki banyak pemain berkualitas tinggi Pemain muda berkualitas tinggi Datang secara bersamaan Setelah kembali dari Preston North End pada tahun 1996 David Beckham kemudian menjadi salah satu pemain muda terbaik Sekaligus menjadi klub dan legenda sepak bola serbabisa Tetapi dengan keahliannya yang luar biasa Muncullah media tanpa akhir perhatian Dan ketenaran yang pernah menyangkiti George Best kembali pada akhir 1960-an Bukan kebetulan Ketika semuanya berjalan kurang baik dengan Manchester United dan kemudian Beckham pergi Tim yang membelinya adalah Real Madrid Sekarang Real Madrid mungkin telah membelinya setengah untuk kepribadian medianya Dan apa yang bisa Beckham bawa apalagi jual kaos Tapi ketika dia benar-benar masuk ke tim itu Siapa yang melakukan tendangan bebas? David Beckham mengambil tendangan bebas Ketika kau memiliki tim yang memiliki Roberto Carlos, Zinedine Zidane David Beckham masih melakukan tendangan bebas Bahkan Real Madrid tahu dia adalah pemain yang cukup bagus United terus memenangkan gelar selama tahun 90-an Pada tahun 1996 Mereka menjadi klub Inggris pertama meraih gelar ganda untuk kedua kalinya Pada tahun 1997 Mereka juga telah memenangkan Liga empat kali di bawah manajemen Ferguson Ada satu momen penting di sepanjang musim itu Yang mungkin diabaikan hanya berdasarkan apa yang terjadi sejak itu Ferguson membawa pelatih baru Periode tahun baru dengan nama Steve McLaren Pelatih yang baik Dia datang dari derby Sejak saat itu Manchester United tidak pernah kalah di sisa musim Liga Champions Ukuran kualitas terbaik dalam dunia sepak bola Pelatih, pemain, dan tim semuanya menjadi satu padu Ada serangan tiga arah Mencoba memenangkan tiga trofi Yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya United memenangkan Liga sekali lagi Dan juga memenangkan Piala FA melawan Newcastle United Tapi Ferguson tidak ingin berhenti di situ Sebagai satu-satunya pencapaian yang belum dia dapatkan adalah memenangkan Liga Champions Dengan gelar ini Ferguson akan menyamai rekor Basby Dan akan menjadi manajer United yang paling sukses Tapi di final 1999 Mereka harus berhadapan melawan Bayern München Yang hampir tak terkalahkan dalam apa yang akan menjadi bentrokan para Titans Pertama kali Manchester United telah berada di final Eropa selama bertahun-tahun Dengan pasukan muda Akhirnya, Manchester United tiba-tiba memiliki dan memenangkan trofi Liga Champions Trophy Liga Champions yang mereka raih Memiliki pita Bayern Munich di atasnya Karena mereka tidak punya cukup waktu untuk melepas pita Untuk menempatkan Manchester United di sana Meskipun United memiliki usia yang sangat muda Dan tim yang tidak berpengalaman Berkat gol menit terakhir oleh Ole Gunnar Soxjer Manchester United telah membuat sejarah Dan menjadi klub pertama dalam sejarah Inggris untuk menangkan Liga Premier Piala FA dan Liga Champions semuanya dalam satu musim Ferguson dan United telah melakukan hal yang tak terpikirkan Dan menjadi manajer paling sukses dalam olahraga tersebut Pindah ke tahun 2000-an, United berada di puncak dunia Terima kasih atas motivasi untuk memenangkan yang pertama tiga kali lipat Dalam sepak bola Inggris Mereka kemudian memenangkan Liga Premier pada tahun 2000, 2001, dan 2003 Tapi sayangnya, sekitar waktu ini Hubungan antara Beckham dan United sedang mogok Dan pada tanggal 1 Juli 2003 Beckham dijual ke Real Madrid dengan bayaran 33,7 juta ponsterling Dengan kepergian Beckham Ferguson membutuhkan nomor tujuh yang baru Dalam pertandingan persahabatan pramusim Antara United dan Sporting Lisbon Doanya dijawab saat dia melanjutkan untuk mendadatangani Apa yang akan menjadi salah satu pemain sepak bola terhebat yang pernah ada Yaitu Cristiano Ronaldo Saat itu, John Oshie, Beck berpengalaman Manchester United Dipelintir luar dalam di 45 menit pertama oleh Ronaldo Sebuah kinerja yang luar biasa Alex Ferguson menyuruh untuk menemukan Peter Canyon Kepala eksekutif klub Dan segera bernegosiasi dengan Sporting selama babak kedua Untuk memastikan bahwa Manchester United dapat menadatangani anak ini Sebelum orang lain melakukannya Sebenarnya, Ronaldo sudah sedikit menggembar-gemborkan dirinya sendiri menuju Liverpool Dia mengatakan betapa menggetarkannya Betapa terhormatnya untuk terlibat dalam klub seperti itu dengan tradisi seperti itu Arsenal sudah bertemu dengan agennya Jadi, Alex Ferguson berkata Cristiano, aku ingin kau datang Manchester United Kamu akan memainkan 50% dari permainan Hal itu membuat Ronaldo merasa nyaman dan berkata Wow, 18 tahun untuk memainkan 50% dari permainan Bagi Ronaldo itu sulit dipercaya Hingga akhirnya, Ronaldo mengambil keputusan Dan tentu saja, kata terakhir dari Sir Alex Ferguson adalah kunci untuk menadatangani untuk Manchester United Ronaldo berkembang pesat pada masanya di Manchester United dan menjadi top scorer musim demi musim 2005, melihat United di bawah banyak reaksi Karena klub akan dibeli oleh Taipan AS dan pemilik NFL, Malcolm Glazer Dengan kesepakatan ini berarti bahwa Glazer memiliki 75% saham klub Kesepakatan ini memicu banyak kemarahan oleh penggemar yang ingin Glazer segera keluar Tiga tahun pertama setelah pengambil alihan, mereka memenangkan Liga 1, 2, 3 tahun dengan berlari Jadi, sangat sulit bagi fans United Ketika tim berhasil di lapangan permainan dan Ferguson masih di sana Ferguson tetap tinggal dan mereka terus melakukannya apa yang dilakukan Manchester United Dan itu adalah memenangkan piala dan menjadi tim terbaik di Eropa juga Meskipun protes terus berlanjut mengenai kepemilikan klub United terus menadatangani beberapa nama yang cukup besar Dan pada tahun 2006, melanjutkan untuk menadatangani striker muda dan anak ajaib Everton, Wayne Rooney Dari sudut pandang Inggris, pasca Gerard dan Lampard, Rooney sangat cocok dengan United Sangat sempurna Rooney dan Ronaldo Jika ditempatkan dua orang pada Ronaldo, Rooney akan mencetak gol dan sebaliknya Jadi dia sempurna, pasangan mereka bersama-sama United menangkan Liga sekali lagi pada tahun 2007 dan 2008 Tapi, Ferguson tidak ingin berhenti di situ dan menginginkan kejayaan untuk memenangkan Liga Champion sekali lagi Tapi untuk mencapai ini, mereka harus mengalahkan saingan Inggris mereka dan pesaing terbesar, Efrem Grant Chelsea Jadi ini menjadi fokus nyata bagi Alex Ferguson Mereka belum pernah memenangkan Liga Champion sejak tahun 1999 Dan tentu saja, Cristiano Ronaldo sangat sadar bahwa tidak akan pernah terlihat sebagai salah satu pemain hebat dunia jika tidak menangkan Liga Champions Manchester United akhirnya keluar sebagai juara Ronaldo bisa merayakan menjadi pemenang Liga Champions Tapi, Ronaldo adalah satu-satunya pemain Manchester United untuk gagal dari titik penalti di final United telah melakukannya lagi dan memenangkan ganda kelima mereka di bawah Ferguson Sayangnya, sekali lagi, Ronaldo adalah satu-satunya dari poin pembicaraan terbesar tentang Manchester United Ferguson menunjukkan kejengkelannya di dalam konferensi pers karena pembicaraan media yang terus-menerus ini Dan Ferguson tidak akan membahas tentang Ronaldo Dan meyakinkan pers bahwa Ronaldo masih tetap akan di Manchester United musim depan Tapi, pada tanggal 1 Juli 2009, Cristiano Ronaldo mengikuti jejak David Beckham dan bergabung dengan Real Madrid dengan bayaran 84,6 juta pound Menjadi pemain termahal dalam olahraga Kekalahan Ronaldo baru-baru ini tidak menghentikan United dari mencapai kesuksesan Terima kasih kepada pemain setia United seperti Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, dan Rio Ferdinand Mereka melanjutkan memenangkan Liga lagi pada tahun 2011 Pembantu mereka untuk melampaui kemenangan gelar domestik Liverpool Rekor dan menjadi tim top di Inggris dengan 19 trofi Liga Inggris Ferguson juga menjadi manajer yang paling didekorasi dalam sejarah mereka dengan 12 gelar Liga Premier Dua kemenangan Liga Champions dan empat Pela FA Itu adalah puncak kesuksesan mereka Di musim 2012-2013, United kemudian memenangkan gelar ke-20 mereka berkat gelombang pemain baru Seperti Robin van Versie yang membantu mendongkrak kesuksesan mereka Menjelang akhir musim, fans dan pers United terkejut dengan pengumuman yang dibuat oleh Ferguson Ferguson telah mengumumkan sebelumnya bahwa dia akan pensiun dan dia melakukannya di tengah musim Dan mengatakan pada akhir musim depan akan pensiun Tapi Ferguson mengalah, memutuskan akan tetap tinggal Jadi untuk kedua kalinya dia akan memastikan tidak akan mengumumkan apapun sampai memenangkan Liga Lalu pada saat itu, Manchester City telah tiba Tiba-tiba mereka bukan hanya tetangga yang berisik Mereka adalah tim yang harus dikalahkan Ferguson ingin memastikan bahwa dia tidak berakhir pada musim di mana mereka tidak juara Tidak ada yang benar-benar tahu pada waktu itu Tetapi itulah masalahnya Ferguson memastikan bahwa timnya memenangkan Liga musim itu Dan segera setelah itu, pasti secara matematis, kemudian dia mengumumkan bahwa dia akan menjadi pergi pada akhir musim Alex Ferguson telah pensiun dari klub Itu adalah akhir dari era yang mulia saat mereka mengucapkan selamat tinggal kepada manajer terlama mereka Yang telah membawa mereka menjadi tim terbaik di dunia Di balik kepergian ini, United sedang mencari manajer baru mereka Desas-desus berspekulasi beberapa nama besar Dan media mengubah pencarian menjadi permainan tebak-tebakan besar Dengan Pep Guardiola dan Mourinho keluar dari pertanyaan Satu manajer akan tetap Manajer itu akan menjadi mantan manajer Everton, David Moyes Ferguson tidak serta merta langsung mendukung Moyes Tapi walaupun begitu, Ferguson melakukan pidato di pertandingan terakhirnya Dan itu mengirimkan mentalitas Pesan untuk para penggemar adalah bahwa manajer baru kau harus mendukungnya Moyes memenangkan FA Community Shield dalam pertandingan resmi pertamanya bersama United Mengalahkan Wigan Athletic 2-0 Tapi dalam satu musim di klub hanya berhasil membawa mereka ke peringkat ketujuh di Liga Setelah 10 bulan bertugas, Moyes diperhentikan Dia adalah manajer dengan masa jawatan terpendek dalam sejarah Manchester United Dengan mantan pemain seperti Dennis Lowe dan David Beckham Menyatakan dia pantas mendapatkan lebih banyak waktu Ryan Giggs menjadi manajer sementara untuk empat pertandingan terakhir musim ini Tetapi gagal untuk mengesankan dewan Memasuki musim 2014-2015 United tampaknya merekrut manajer yang sangat berpengalaman Yang bisa membawa klub maju ke arah yang baru Manajer baru itu adalah Louis van Gaal Yang memiliki rekam jejak kesuksesan yang luar biasa dengan klub Eropa lainnya Sayangnya, sekali lagi, peran ini tidak berhasil dan berumur pendek Pada akhir karir van Gaal di United Konferensi first semakin memanas karena tekanan membebani pekerjaannya Mengarah ke van Gaal berjalan keluar Van Gaal diberi waktu lebih banyak daripada David Moyes Tetapi pada Mei 2016, van Gaal mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola Dua hari setelah memenangkan piala FA Sekali lagi, United harus mencari manajer baru Untungnya, setelah pemecatan Jose Mourinho di Chelsea pada musim yang sama United memiliki target terbuka dan mendekatinya untuk peran tersebut Terlepas dari persaingan panjang antara United dan Chelsea Menghadapinya beberapa kali di tahun-tahun Ferguson Mourinho bergabung dengan United pada 27 Mei 2016 Di bawah Mourinho, segalanya tampak membaik dengan United naik ke puncak Liga Mourinho juga membantu United untuk melanjutkan untuk memenangkan Liga Eropa Dan piala Liga Sepak Bola Inggris pada tahun yang sama Mendapatkan United dua kali lipat untuk menambah koleksi mereka Setelah musim pertama yang fenomenal Manchester United mulai tergelincir sekali lagi Pada musim 2017-2018, mereka menempati posisi kedua 18 poin di belakang rival terdekat mereka Manchester City Mereka juga gagal mendapatkan perak di salah satu kompetisi lain yang mereka ikuti Musim berikutnya, tekanan meningkat pada Mourinho sekali lagi Inkonsistensi membuddy klub sekali lagi Dan media berfokus pada mengapa Mourinho gagal sebagai manajer Dalam pergumulan konstan dengan pers Mourinho akhirnya mengecam seorang jurnalis dalam konferensi pasca pertandingan Setelah kalah 3-0 dari Tottenham di Old Trafford Beberapa bulan kemudian, Mourinho dipecat dari United Pada awal musim 2018-2019, United sedang berjuang untuk menemukan siapapun untuk peran manajemen Dalam tindakan untuk meningkatkan moral bagi para pemain dan para penggemar Dewan menunjuk mantan pemain dari legenda klub oleh Gunal Soxjer Dalam peran manajemen sementara Dengan pengangkatannya, hasil United berkembang saat mereka memenangkan pertandingan demi pertandingan Dalam beberapa bulan, Dewan Serikat mempekerjakan Ole sebagai manajer baru mereka Sampai saat ini, Ole masih berada di belakang kemudi dan terus membangun tim muda United yang baru Dengan mentalitas yang sama seperti Ferguson dan Basby Ole terlihat berusaha untuk mendorong pemain muda untuk melihat potensi mereka yang sebenarnya Dan meskipun mereka tidak seperti dulu di masa kejayaan mereka Mungkin dalam waktu dekat, United bisa berkembang menjadi tim legendaris seperti yang mereka lakukan di awal 1990-an United sudah lama dan sejarah yang kaya di belakang mereka Mereka masih sampai saat ini di Liga Premier tim pemenang teratas Mereka juga telah menjadi salah satu merek terbesar di industri Menjual jutaan barang dagangan di seluruh dunia Dengan lebih dari 650 juta penggemar di seluruh dunia Tidak sulit untuk melihat mengapa Manchester United adalah gambar yang dikenal di mana-mana Dengan patung Matt Basby, Alex Ferguson, serta bencana udara Munich Memorial Clock Sejarah United akan selalu dikenang Apapun yang terjadi pada mereka di lapangan selama beberapa musim Semua orang akan selalu tahu nama tim Manchester United Dan akan selalu tahu tentang perjuangan keras mereka dan bagaimana mereka mencapai kemuliaan mereka Oke bre, itulah sekilas sejarah singkat tentang klub sepak bola Manchester United Semoga konten ini bisa mengobati kerinduan tentang masa-masa dahulu Manchester United Thanks bre yang sudah menonton habis konten ini See you next time On Demand Okay, rancak bana Nah Sampai jumpa.